Halo semuanya, apa kabar hari ini? Dan selamat bertemu kembali dengan saya, Wadi Afriyadi. Buat kamu yang sudah melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang video tutorial atau video pelajaran bermain suling, lagu Ibu Pertiwi yang kena peringatan copyright atau hak cipta. Hal ini sangat menarik bagiku karena ternyata sebuah perusahaan atau sebuah PT yang berkantor di Komplek Ruko Harkomas Mangga II mengklaim sebagai pemegang hak cipta yang sah atau copyright dari lagu tersebut. Seperti yang dapat Anda saksikan pada video tersebut, saya sudah melakukan panggilan telepon ke PT tersebut setelah sebelumnya email yang saya kirimkan tidak dibalas. Dan saya sudah berbicara dengan Bapak Puji dari PT Harmony tersebut yang menyatakan bahwa memang, kalau memang ada peringatan seperti itu dari YouTube, berarti itu memang lagu tersebut berada di bawah kuasa PT Harmony, PT Harmony Selaras Publiser... Apa sih nama PT-nya? Saya sampai lupa. Ya, nama PT-nya yaitu PT Harmony Dwi Selaras Publiserindo yang beralamatkan di Komplek Harko Mangga II, Jakarta. Selama ini kita kenal Mangga II itu sebagai pusat barang-barang elektronik. Dan ternyata di sana juga ada perusahaan yang menaungi copyright atau hak cipta dari lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya Ibu Pertiwi. Jadi kita tidak bisa sembarangan meng-cover dan mengajarkan serta menyebarluaskan lagu-lagu tersebut tanpa izin dari pihak PT Harmony Dwi Selaras Publiserindo di Ruko Harkomas Mangga II. Lagu Ibu Pertiwi awalnya dianggap diciptakan oleh salah seorang komponis nasional kita yaitu Bapak Ismail Marzuki, almarhum. Tetapi usut punya usut, selidik punya selidik, ternyata beliau bukanlah pencipta aslinya. Melainkan lagu tersebut diciptakan oleh seorang komponis atau seorang pencipta lagu yang berasal dari Solo bernama Bapak Kamsidi Samsuddin, juga almarhum tentunya ya, yang mana beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1908. Cukup lama sebelum Indonesia merdeka ya. Untuk saat ini sepertinya kalau kita membaca-baca referensi siapa sih pengarang lagu Ibu Pertiwi dan kita akan menemukan bahwa penciptanya atau komposer dari lagu tersebut adalah Bapak Kamsidi Samsuddin. Nah kenapa sampai bisa begitu? Jadi siapa dong yang awalnya mengatakan bahwa Bapak Ismail Marzuki sebagai pencipta lagu itu? Padahal sebenarnya diciptakan oleh Bapak Kamsidi Samsuddin dan kemudian juga diklaim oleh sebuah PT di Harko Mangga 2. Kok bisa kayak gitu? Nah kalau aku membahas tentang itu kayaknya video kita ini bakal sangat panjang ya. Bisa berjam-jam. Nanti kamu pada bosan dong. Namun guys, ada hal yang jauh lebih menarik lagi yang akan saya bahas sehubungan dengan lagu Ibu Pertiwi tersebut. Ternyata lagu Ibu Pertiwi tersebut sama persis. Betul-betul sama. Bukan hanya mirip. Bukan hanya beberapa bagian kecil yang mirip dengan sebuah lagu lainnya. Tetapi sama persis bisa dikatakan 100%. Nah apakah lagu yang sama dengan lagu Ibu Pertiwi tersebut? Yaitu sebuah lagu kristen. Mohon maaf karena saya harus berhati-hati mengucapkan hal berikut ini. Karena ada beberapa kawan kita yang sangat sensi dengan kata-kata kristen, kristenisasi, dan juga lambang salib. Salah-salah gue bisa kena nanti. Ya, lagu Ibu Pertiwi memiliki kemiripan 100% dengan sebuah lagu kristen berjudul What a Friend We Have in Jesus. Buat kamu yang belum tahu Jesus itu apaan sih? Jesus itu ya Yesus Yesus Kristus Tuhannya umat agama kristen. Kalau kita terjemahkan judul lagu tersebut ke dalam bahasa Indonesia What a Friend We Have in Jesus Artinya kira-kira Apa ya? Apa ya? Gue juga bingung karena gue bukan penerjemah yang baik ya. Jadi intinya lagu ini melukiskan seorang sahabat yang luar biasa yaitu Yesus. Ya, Yesus sebagai Tuhan juga merupakan sahabat yang luar biasa menurut pengarang lagu ini ya. Nah, biar kita tidak ragu-ragu nih ayo kita dengarkan dulu lagu What a Friend We Have in Jesus tersebut yang memiliki kesamaan 100% dengan lagu Ibu Pertiwi. Kira-kira gimana ya tanggapan PT Harmoni di Harko Mangga 2 jika sudah mendengar tentang lagu ini. Yuk, kita dengarkan dulu aja. What a Friend We Have in Jesus All our sins and griefs to bear What a Privilege to carry Everything to God in prayer Oh, what peace we often forfeit Oh, what needless pain we bear All because we do not carry Everything to God in prayer Have we trials and temptations Is there trouble anywhere We should never be discouraged Take it to the Lord in prayer Can we find a Friend so faithful Who will all our sorrows share Jesus knows our every weakness Take it to the Lord in prayer Nah guys, itulah tadi lagu What a Friend We Have in Jesus Atau ya gua coba juga menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Yesus merupakan sahabat yang luar biasa Lagu tersebut awalnya diciptakan atau ditulis dalam bentuk puisi oleh seorang pria asal Irlandia yang merantau ke Kanada yang bernama Joseph M. Scriven Ia menciptakan puisi tersebut pada tahun 1855 dan puisi tersebut ditujukan untuk ibunya tercinta yang lagi sakit di kampung halamannya di negara Irlandia Ketika itu ada seorang sahabat yang berkunjung ke kontrakan dia terus melihat secari kertas di samping tempat tidurnya terus kawan tersebut nanya Joseph, ini kertas apaan nih? Lu nulis puisi ya? Oh iya, itu puisi yang gua tulis bersama dengan Yesus begitu kata Joseph Awalnya sih si Joseph gak mau memperlihatkan puisi ini apalagi mempopulerkannya ya tapi karena dianggap bagus akhirnya puisi ini menjadi populer kemudian akhirnya pada tahun 1868 seorang musikus bernama Charles Crozart Converse menciptakan melodi untuk lagu ini dan akhirnya jadilah barang tuh sebuah lagu yang berasal dari puisi berjudul What a Friend We Have In Jesus Jadi menurut kamu gimana dong guys? Kalau sudah begini kejadiannya rumit kan? Dan memang begitulah kenyataannya dalam dunia musik masalah hak cipta copyright kemiripan menjadi salah satu silang sengketa dalam dunia musik tidak jarang berakhir di pengadilan Oleh karena itu ya kita maklum sajalah karena zaman dulu informasi masih sangat terbatas dan kita janganlah bersangka buruk kepada Ismail Marzuki maupun kepada Bapak Kamsi di Samsudin Mungkin beliau pernah mendengar lagu ini di suatu tempat mungkin di gereja atau entah dengan cara bagaimana beliau mendengar akhirnya terinspirasi untuk menciptakan lagu Ibu Pertiwi Demikian saja guys mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan jika Anda suka dengan video ini silakan berikan jempolnya jempol menghadap ke atas jika tidak suka silakan berikan jempol menghadap ke bawah Serius loh Oke Jangan lupa juga untuk subscribe serta share video ini jika dianggap bermanfaat pula untuk orang lain Terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi pada lain kesempatan Terima kasih telah menonton